Finlandia mengumumkan akan kembali memperpanjang penutupan perbatasannya dengan Rusia, sampai pemberitahuan lebih lanjut. Finlandia, yang baru setahun begabung dengan NATO, sudah berkali-kali menutup perbatasan. Penutupan perbatasan yang terakhir kali diperpanjang akan berakhir pada 14 April 2024 mendatang. Perbatasan kedua negara telah ditutup mulai bulan D-Sesember 2023 kemarin. Langkah tersebut diambil sebagai tanggapan terhadap lonjakan penyeberangan migran sejak Perang Rusia-Ukraina pecah dua tahun lalu. Serangan Rusia menewaskan sedikitnya delapan orang di Ukraina Timur pada Kamis. Tanggal 4 April 2024, secara terpisah, tembakan artileri Rusia menewaskan dua orang, yang merupakan pasangan suami-istri berusia 53 dan 51 tahun, di kota New York di wilayah Timur Donetsk. Kata kantor kejaksaan regional, serangan lain menewaskan seorang pria yang berada di dalam traktor di wilayah Kharkiv. Menanggapi insiden tersebut, Presiden Volodymyr Zelensky menuduh Moskow menargetkan warga sipil. Dalam perkembangan lain, Zelensky mengklaim pasukannya berhasil menstabilkan posisi mereka di medan perang meski menghapi kekurangan peluru dan pasokan. Kebakaran terjadi di dekat pasar sentral di kota Kursek, Rusia Selatan. Pada hari Kamis, tanggal 3 April 2024, api dipicu oleh serangan unit pertahanan udara yang menjatuhkan sebuah drone. Serangan Ukraina terhadap kilang Rusia mungkin telah mengganggu lebih dari 15 persen kapasitas Rusia, kata seorang pejabat NATO. Ia menambahkan bahwa aliansi tersebut yakin Moskow masih kekurangan amunisi dan tenaga kerja untuk melancarkan serangan yang berhasil. EX sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.